Surat terbuka kepada orang yang berani-berania ngehack akun YouTube Fadi Iskandar Kalau lo emang seorang hacker hebat Gue tantang lo untuk Masalahnya le, editor kita juga repot cuy Dia tadi buka Google Drive Yang kebuka malah anji drive Beberapa hari sebelum kita take ini ada kabar berduka deh Dari Belantika Musik Indonesia Dari dunia tarik suara Yaitu frontman dari OMPMR Yaitu Johnny Iskandar Itu tutup usia Jujur gue cukup sedih ya menengar kabar ini Karena mungkin Ya walaupun dia sosok yang sudah tua gitu ya Mungkin udah bukan Ya mungkin gue bukan pangsa pasarnya gitu loh Dari Dari OMPMR sendiri pun atau beliau sendiri pun Cuman Jujur gue tuh sangat menikmati lagu-lagu dari OMPMR gitu Gue juga lagi Coba-coba Lagu OMPMR yang menurut lo Enak apa? Gue banyak Cuman kalau misalnya gue harus memilih salah satu gitu ya Ya judul-judulan itu udah pasti Malam Jumat Kliwon Malam Jumat Kliwon Terus Terus banyak banget lagi Itu bintang-bintang apa itu ya Lali Mana Bintang Terus itu yang boneka India Ada 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 Yang gue tau ini Yang dia apa namanya Cover ERK tuh Yang Cinta Melulu Itu juga ada Ya banyak lah pokoknya OMPMR gitu ya Jadi kita Ya mengucapkan Bela Sungkawa Terhadap keluarga yang ditinggalkan gitu Mudah-mudahan diberikan kesabaran gitu ya Ketabahan dong Iya kesabaran sama dong Bisa Tapi kalau gitu ngomongin Soal OMPMR dan Almarhum Johnny Iskandar Itu kan sebenernya band yang udah lama banget Kalau gak salah mereka Di tahun 90-an Tahun 80-an Juga udah punya album Yang mana sebetulnya kita belum lahir disitu ya Kita belum lahir Tapi sekarang kita menikmati karyanya Betul Nah mungkin justru Kebalikannya Orang-orang yang sudah hidup di tahun segitu 80-an 90-an Mungkin di jaman sekarang Udah gak dengerin OMPMR kali ya Iya kali ya Mungkin justru mereka lebih Mengikuti justru ke Apa namanya Perkembangan zaman gitu kan Iya Dalam entah itu tren atau Ya apa Mungkin gadget atau apa gitu ya Mereka sekarang udah pindah ke Lovie kayaknya Lovie Lani juga Lani katanya Lani bisa Terus Louis Kapaldi Bisa D-NCE 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 kan Udah lama kayak gak masuk chart Kayak D-NCE Satu lagu doang Itu kan sebenernya Ketika kita dengerin lagu-lagu yang diproduksinya udah lama Rekaman udah lama Album-album lama Padahal kita tahun segitu belum lahir bahkan Kita belum direncanakan Mungkin bapak ibu kita juga belum nikah Kita tapi suka musiknya sekarang Kita menikmatinya Gitu Gue tuh paling sebel dan paling benci Kalo lagi Sabtu-Sabtu Disuruh tidur siang Oh iya Sama lagi Wah ibaratnya nih disuruh tidur siang Jaman kecil Jaman SD Gue lari-larian Sekarang gue udah kerja Gue udah gede Gue lari-larian Supaya bisa tidur siang Nyanyi-nyanyi waktu malah ya Iya Tapi iya lagi dulu Jaman dulu tuh kalo misalkan kayak Siang-siang Misalkan abis makan siang gitu ya Disuruh tidur siang bete lah Iya Karena kayak dulu Kita mungkin mikir kayak Sebenernya biar apa sih tidur siang Kan mungkin ya belum ngantuk Tapi sebenernya Waktu udah gede Nyokap gue tuh Pernah gue tanya gitu Kenapa sih Dulu kok pas aku kecil Aku sering disuruh tidur siang Pas kecil ternyata Itu tuh supaya Pas malam minggunya gue Dijak pergi Gue gak ngantuk-ngantukan Dan angot-angotan Iya Oh seperti itu Kalo misalkan gue Gue sekarang kan udah punya Ponakan sekarang Terus kan ya namanya Ya masih balita lah ya gitu Banyak duduk siangnya lah gitu Iya Ya kan tuh kan gue kayak Aduh Maksudnya balita tuh Cemen banget gitu ya Harus duduk siang gitu Nah gitu alasannya kan Ternyata tuh Untuk ya anak-anak kecil gitu ya Maksudnya kayak mereka tuh Ketika sudah datang kantuk Mereka tuh gak tau Kalo itu ngantuk gitu loh Jadi mungkin kayak Mereka tuh kesel nih Kayak ini apa sih Yang gue rasakan sekarang Jadinya cengeng gitu Oh cranky Iya cranky Padahal mereka tuh ngantuk Makanya sering kan kayak Misalkan udah jam-jam tidur Terus kayak nangis Udah ngantuk kali itu gitu Gitu bisa Cemen emangnya Sama yang keliatan banget nih Le Itu biasanya dari dandanan Gimana Iya kan Jadi Gue pernah nih Ini lumayan Ilustrasi yang Lumayan aneh gitu kali ya Jadi waktu tahun 2015 Ada Gengnya bokap nyokap gue tuh Bikin halal Lebih halal gitu Di salah satu rumah Anggota geng itu Motor Bukan gangster nih ya Ya perkumpulan aja Genggong Genggong Peer group lah ya Nah terus Gue sebagai anak muda Dibawa sama Nyokap gue lah gitu Ya terus mereka semua Pada bawa anak-anaknya Nah Gue inget banget kayak Oh Gue mikir pada saat itu Oh Disana kan banyak bapak-bapak Banyak ibu-ibu Oh yaudah mungkin Gue dandanannya Rada dewasa dikit kali ya Memantaskan ya Iya Jadi gue pake kemeja Gitu kan Waktu itu lagi halal-halal ya Gue pake kemeja Terus gue pake telana bahan Kayak bahan-bahan kantor gitu Sama Sepatunya Gue pake lover Kayak apa ya Mungkin nama lainnya Mau kasihin lah gitu Set Nyampe sana Bapak-bapaknya pake polo shirt Pake jeans sama pake sneakers Jadi kayak terbalik Gitu lah Jadi yang tua pengen gaya muda Gue sebagai yang muda Pengen jadi tua Itu Itu Bapak-bapaknya pake polo Yang polonya lambangnya gede bukan Bukan Yang seri negara Bukan Yang kalau misalnya dibuka Di atas Iya kan Di atas Ada angkanya di belakang Ini ada angkanya gede Iya Kerahnya kayak Eric Antona Bukan Yang biasanya dijual-jual di airport kan Iya 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 bener Bener Tapi Tapi enggak Ya poinnya adalah Jadi yang tua emang pengen jadi yang muda Yang muda pengen jadi yang tua Keliatan juga Di jaman sekarang Lagi Lumayan ngetrend lah At least dari Berapa? 6 sampai 5 tahun lalu Sampai sekarang masih banyak yang pake Yaitu sepatu NB Kepanjangan NB New Basket Salah Nyaman banget Jadi sepatu New Balance itu kan ada Seri yang 990 V1 V2 V3 Sampai V5 Sama ada Yang 2002 Itu kan terkenal dengan istilah Grandpa Shoe Atau That Shoe That Shoe Ya kan Dipake sama kita-kita Gen Z Ya kan Nah sementara Yang tua-tua Udah gak mau pake sepatu itu Karena menurut mereka itu udah Lalu outdated gitu kan Akhirnya mungkin So last year Iya Udah bukan last year lagi bos So last decade Iya Nah mereka justru yang tua-tua Mereka justru pake kayak Nike Dang Air Jordan 1 Adidas Neo Adidas Neo Enggak dong Lebih ke Adidas Samba Oh Samba Iya Wah anak muda lagi pake Samba Iya Aku juga harus gitu Barengin belinya barengin gitu Iya Terus misalnya jaman sekarang Contoh sepatu di belakangmu Oh iya Tuh liat ya Yang punya umurnya berapa sih Bang Fadi umurnya berapa Yang pasti bukan Gen Z Oh iya Oh iya Jangan umur Jangan umur Nanti ribet ribet Iya Facts pada tahun Iya Nah Sering juga kan sekarang Kalo kita liat Baik orang pake ini Untuk main bola beneran Baik untuk pake ke mall Nongkrong-nongkrong Lagi jamannya Blokor Jadi pake jersey-jersi Yang retro Yang jaman dulu Yang mana sebenernya Pemain-pemainnya juga Mereka gak sempet nonton Iya kan Yang kedua Waktu itu Mereka bahkan Belum lahir Kalaupun udah lahir Belum nonton bola Iya kan Mungkin kita nonton bola Baru sadar bola banget Mungkin Jaman-jaman AC Milan Lewon Liverpool Di Istanbul kan Iya kan Yang comeback itu 2005-2004 lah Kita mungkin udah umur 6-7 tahun lah itu kan Tapi Tapi kayaknya 90s gitu Iya Jadi anak muda sekarang Blokor Pakenya jersey-jersi Yang retro-retro Sementara Gue liat banyak Om-om Mas-mas gitu Pakenya jersey-jersi Yang keluaran terbaru MU tuh MU tuh sering tuh Bisa MU yang team viewer tuh Ini Apa namanya Sponsor Bisa juga City Oh City ya City lagi Banyak di Gluti sih Iya Terus Nah Mungkin tuh nyambung juga Sambah kali ya Kayak trend Blokor Bener-bener Dimasukin Air Jordan 1 juga sih Oh gitu Masukin Air Jordan 1 tuh Setau gue memang Sepatu pertamanya Jordan di Nike Yang memang Dikhususkan buat dia lah Iya kan ada film itu sih Air kan Air apa? Iya film yang ini Filmnya si Jordan Gimana dia bisa Tentangan sama Nike Oh iya ada ya? Iya Air gitu Gue taunya si The Last Dance itu Itu iya Dia ceritain awalnya tuh Si Jordan Gatuhnya pengen sign sama Ardiles Gak usah lah awalnya Bukan Lebih ke Orthus 8 kan Terus di akhir Pas udah Negosi udah jauh sama Spex Baru Adidas masuk disitu Eh Nike masuk disitu Oh Nike masuk Iya Nah Ini ngomong-ngomongin Soal Jordan Banyak juga orang-orang Tiba-tiba Beli sana sini Jersey basket yang zaman dulu Jersey bola zaman dulu Nah biasanya kan mereka dapet itu soal Dari thrifting kan Iya Iya kan Nah ini juga nih Artinya apa Anak-anak muda zaman sekarang Entah Kena sama TikToknya Si dosen Konoha Iya kan Eh teredukasi Gara-gara dia dosen kan Akhirnya memang Gak mau beli Apa Fast fashion Akhirnya beli thrifting Nah tapi Thrifting kan sebenernya Baju-baju Ke jiju Iya bisa Thrifting kan sebenernya Lebih ke baju-baju zaman dulu kan Atau baju-baju ya second lah gitu Nah tapi Kayaknya orang-orang Yang hidup di jaman Baju-baju itu di produksi Atau lagi Top-topnya Mereka udah gak mau pake itu Mereka mau aja Baju-baju yang baru Nah Gue pun ya Apa Nyongkap gue pun Salah satu Orang yang kayak Bilang ke gue tuh Gak usah lah beli-beli Baju bekas kayak gitu gitu loh Concernnya ada lebih ke apa Lebih ke penyakit kulit Kalau nyongkap gue Oh karena nyongkap lo dokter kulit Iya Iya maksud gue kayak Katanya kayak Ini gak tau loh nih Pemilik sebelumnya Kayak ada penyakit apa Atau apa Kan males sih Kalau hasilnya cacar Cacar sumur hidup Kan males gitu Mana ada Cacar Mana ada Korengan gitu Terus pake Soalnya gue juga pernah Gue kan Kadang tuh Beli pakaian tuh di karusel Karusel kan second ya Iya Gue tuh pernah kayak Beli Udah nih gue kan udah liat gambarnya Sebagai macam gitu kan Terus pas dateng Ini kaos putih gitu Pas dateng Jamuran lagi Sialan kata gue Tapi kan sebenernya Kalau jamuran masih bisa dicuci Tapi gue gak ngerti sih Cara Cara Itu jamur Biar cabut dari Ini baju gue Terus pas gue liat Ternyata Jamurnya pemain NBA Jamoran Bukan Siapa udah tau aja NBA Lo gak tau ya Gue gak tau lagi Gue gak tau lagi Tapi kayak Tatum-tatum gue masih tau Tatum Channing tatum kan Bukan Channing tatum kan Ariel 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 tatum Itu gue tau juga Itu gue tau juga Siapa Siapa Pemain basket Jaman sekarang Oke Timnas Amerika Misalkan ada Stephen Curry Ada Lebron James Ada Kevin Durant Terus ada Bambangnya 2010an Sampai situ ilmunya Gitu aja kecemen Baru-baru dong Treyang Tau gak lo Devin Booker Devin Booker gue tau Dia pacaran sama Artis Hollywood kan Siapa Mali nih Mali udah nikah Bukan Mali Ini sih Lebih ke Fivey ya Fuji Jangan yang seumuran dong Tiba-tiba gitu Suatu tadi kenal Gimana Keren Keren Nah ya bukan Siapa tau dia Friends of a friend Friendnya Bang Fadi Nah Tapi sebetulnya Kalo misalkan diliat Kayaknya Kita kan sekarang Udah gak SMA lagi Tapi kan kita mungkin SMK Sekarang SMK gitu Mobil kan Kita kan sekarang Udah gede lah Hitungannya kita udah dewasa Walaupun kita Anak baru dewasa lah ya ABG kan kita Ya ABD Blon Gue tuh Gue tuh suka melihat Dan suka membayangkan Suka mengingat-ingat Ketika kita SMA Muka temen-temen kita tuh Seperti apa Gitu Nah Ya terutama yang cewek-cewek ya Karena Kalo gue liat zaman sekarang Misalkan gue liat di tiktok Ya kan suka ada aja kan Di explore Atau di FYP Cewek-cewek Yang masih SMA Terus Cewek-cewek yang Anak-anak kuliahan Itu kan ada kan Siapa tuh Seleptok Yang Yang lo suka Yang masih kuliah siapa Seleptok yang masih kuliah Yang gue suka Mama gigi Kuliah Dari tadi lo ngasal mulu Lo ngomong ya Kayak nyambong Nah Itu tuh Kalo gue liat zaman sekarang Cewek-cewek yang masih SMA Dan masih kuliah Di Explore IG Atau FYP tiktok Tampilannya Rada lebih tua Daripada umurnya dia Karena gue Misalkan sering nunjukin ke nyokap gue Eh Lihat deh nih Anak SMA sekarang nih mah Masa sih anak SMA Enggak kali Dia sebenernya udah Udah kerja kali Tapi lagi pake baju SMA nya Gue bilang Gak muat lah Gue bilang gitu dong Iya kan Kan dia self-love Iya kan Iya kan Makan mulu Terus Iya jadi gue Lama-lama gue menyadari Kalo anak-anak SMA Dan kuliahan zaman sekarang Mukanya Rada-rada lebih tua Daripada Cewek-cewek Waktu kita SMA Tapi emang Kalo misalkan Kalo buka FVP Kayak kadang suka Apa muncul Seleptalk-seleptalk gitu kan Iya Terus ketika lu buka profile itu Kadang Bionya 0-6 Iya lagi Serem banget Tanya kata gue 2006 kan Berset deh 2006 pila dunia Gila Kok lu baru lahir sih 2006 Gila deh pila dunia Jerman Itu gue masih inget Gue nonton Masih baru lahir Iya dia lahir kan Berarti kita 2006 kelas 2 SD kan 2006 2010 kita lulus Iya bener 2 SD Iya 2 SD terus dia baru lahir Pas kita SMA Berarti Dia masih SD Dong Iya bener Iya 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 masih Kita kelas 6 lah Berkata tuh Maksud gue kan Aduh aneh kok Maksud gue Dia bisa sampe titik ini Iya akhirnya Akhirnya nyokap gue juga Nanya gitu Hah Kok anak-anak sekarang Mukanya tua-tua banget ya Gitu Itu nyambung sih Sama obrolan kita Kayak Yang muda pengen terlihat tua Yang muda pengen kelihatan tua Iya yang tua Tapi kadang kita Kalau misalnya nonton podcast podcast gitu Segala macam Gue udah ada tua Nggak mau ngakuin umurnya Iya Jangan sebut umur Iya Kalau yang muda Mas seneng-seneng aja Ngerin umur Iya Malah kadang kayak Walaupun umur gue segini Tapi jangan anggap gue sebelah mata Biasanya om-om tuh Kalau misalkan Ditanya umurnya udah mulai boong Nah Udah om-om banget tuh Makanya gue sekarang Gini-gini Suasanya Uts umuran ya Iya Kita mah seumuran kali Iya kan KTP doang Tapi om aja masih muda Pala lu Mana ada ya Lu aja ada dompet disini Dompet handphone di pinggang Iya kan Dengan handphone communicator Playlist sama sini Kak Ardila Udah tua banget Tapi ngomongin soal lagu Gue suka lagi musik-musik zaman dulu Jadi misalkan gini Gue tuh di mobil Suka pasang lagu-lagu zaman dulu Kayak misalkan Maggie Z Sakit gigi Terus hati yang luka Betaria Sonata Terus Desi Ratnasari Tenda Biru misalnya Nah begitu gue pasang di mobil Ada nyokap gue Nyokap gue kayak Aduh Apaan sih lu Awas lu yang pasang-pasang lagi gini Kenapa ya Padahal ini kan lagu zaman-zaman Nyokap gue lagi prime Itu kan sama aja Kayak misalkan Di tahun berapa nanti Anak gue pasangin gue Lagu Chainsmoker Iya bisa Chainsmoker Atau misalkan Lagu-lagunya Snow Allegra Gitu kan Seza Iya seza Tapi kalo cewek yang sumuran Penyanyi siapa Sumuran gitah Iya Lyodra Oh iya bener Bener Maksudnya yang cewek kan Siapa yang rambutnya biru Siapa Eat Gita Eat Gita Kayak gitu-gitu kan Jadi kalo misalkan Gue bayangin Kalo misalkan lagu Eat Gita dipasangin Kayak 20 tahun lagi Ketika gue udah Pensiun gitu ya Anak gue pasang itu Gue juga sebenernya gak bisa bayangin sih Ngapain pasang lagu jaman dulu Tapi supaya gue membayangkan Misalkan ntar Anak gue gitu kan Terus misalkan udah gede nih Udah nyetirin gue gitu kan Di mobil terus dia pasang lagu Misalkan dia pasang lagu apa Misalkan Frank Ocean gitu Oke oke Terus kayak dia bilang kayak Frank Ocean is the God Gue geli banget sih Sumpah tuh Gue menjitak-menjitak So asik loh Kayak ada aja dulu Soalnya ini kayak Dulu tuh pas jaman apa ya Pas jaman SMA gitu Misalkan gue pasang lagu di mobil Nyokap gue tuh kan Dulu kan apa sih Jamannya kayak elektronik gitu Terus segala macem ya Nyokap gue tuh bilang kayak Lagu kamu kayak lagu-lagu di Topman Dia bilang gitu Apa Topman? Di Topman Topman udah gak ada ya Bayu-bayu sekarang ya Udah gak ada Topman Udah gak ada Kayak tempat-tempat retail gitu Udah lagu Lagi lagu kayak gitu Terus yaudah kan Terus kayak udah semakin dewasa Terus segala macem Ya udah gue pasang-pasang Gue mikir nih sekarang Kalau misalkan mau berangkat sama Bokap nyokap gue Kayak gue tuh udah Udah gue QQin tuh lagu jadul gitu kan Biar kita sama-sama bisa menikmati gitu Tapi tetep aja kayak Kok kamu tau sih lagu ini? Itu hal yang sama terjadi Ketika di tahun 2016 dan 2017 Itu ngetrend Diskoria Iya Itu lumayan sering tuh dulu Diskoria ada yang seri Bandung Di Jakarta gue pernah nonton Diskoria di Lucy in the Sky Apa segala macem Tapi ya tiba-tiba kita Tahu aja kan tuh lagu-lagunya kan Entah lagunya Groove Bandit Iya kan Sheila Majid Itu kan jaman-jaman kita belum lahir kayaknya kan Terus Siapa itu Utalikumahua Kayak gitu-gitu Kita hafal gitu kan Tapi sebenernya kita belum hidup di masa itu Nah sementara Bapak ibu kita sekarang Dengerinnya justru udah gak lagu-lagu yang kayak gitu Iya kan Itu 40 lah Iya Jadi serba kebalik gitu Kadang tuh kayak Misalkan Kayak gue udah merasa asik banget kan Masang kayak lagu-lagu jadul gitu Dapet bokap nyokap gue Di rumah Terus kayak Eh di rumah di mobil gitu Terus pas di rumah Nyokap gue buka HP gitu kan Gue gak tau sih dibuka apa Facebook Reels atau apa gitu ya Lagunya lagu-lagu sekarang Katanya gue sialan Iya lagu-lagu TikTok ya Iya lagu-lagu TikTok sih Bener sih Engkau bilang kau ingin membuktikan Itu lagu apa gini Lo gak tau ya Beda ya Kan jadi kesannya gue TikTok banget ya Gak itu apa Biasanya apa Latarnya tuh ngapain Orang ngapain Misalnya gitu Bola-bola Cewek-cewek Cewek-cewek Lo repot sih Cewek-cewek main bola Cewek main bola enggak Kan gak begitu banyak lah Cewek main bola Gak ada TikTok Apa Enggak-enggak Eh shoot ya Fotografernya goyang Iya Ngobongin soal cewek-cewek Gue lumayan sering ngeliat Cewek-cewek ngepost di Instagram Pakai kebaya Tapi kok kebayanya kayak Rada-rada lama nih Gitu kan Ini panjang sih Itu kebaya Misalnya kebaya Atau misalkan dia pakai dress Tapi dressnya kok tampilannya bukan zaman sekarang banget nih Ya sorry Gue memang bukan Itang Yunas Ya kan Gue bukan Gue bukan Sabto Joyo Kartiko Gue bukan Ya Yang lain-lainnya lah Gue bukan designer Cuman Gue bukan Rabani Tapi nama orang bukan sih Bukan Itu merek hijab Bukan Bukan orang Iya jadi kayak Oh ternyata Setelah gue liat Dia captionnya My mom's prom dress Oh gitu kan Terus atau misalkan Ada cewek pakai cardigan Tapi kok cardigannya Hmm Kayaknya Asos nih belinya nih Alias Ya kan Alias punya neneknya Gue tau dari mana Dari My grand mas cardigan Oh gitu Jadi itu tuh ya Biasanya My grand mas sweater Atau my grand mas cardigan Atau My mom's prom dress Iya kan Biasanya itu Padahal Padahal Ibunya Minjem air jordan satunya dia Iya kan Atau minjem naikidangnya dia Buat kepim Buat kepim ya Buat kepim Selananya 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 Jeans Yang skinny Yang warnanya wash gitu kan Warnanya Kayak gitu Baru tuh atasnya kayak Pake blouse Apa gitu kan Iya pake blouse Pake blouse Iya Ada nih le Beberapa temen-temen gue Yang waktu SD Atau waktu SMP Kena FOMO Biasanya kan FOMO Kayak orang-orang lagi pergi Aduh kok gue di rumah doang Gitu kan Nah ini FOMO nya Lumayan aneh Tapi mungkin Pada saat itu juga Mungkin bisa aneh Bisa gak aneh Mereka FOMO sama temen-temennya Yang pake kacamata Jadi Eh kok gue gak pake kacamata ya Kayaknya gue pengen deh Pake kacamata Kayak temen-temen gue lain Yang pake kacamata Akhirnya Jalan keluarnya adalah Mereka kalo nonton TV Deket-deketin Oh iya Kalo ngeliat handphone Yang mana dulu mungkin handphonenya masih Nokia Nokia BB Deket-deketin Gitu-gitu Supaya mereka Min Atau apa Misalkan silinder gitu kan Hasilnya seperti ini Enggak Giliran sekarang Mereka justru kerepotan sendiri Kalo misalkan kacamatanya ketinggalan Misalkan Soft lensa Atau hard lensa Ilang satu Gitu Jadi Menyesal Sekarang kan banyak orang-orang Klasik Gitu ya Iya Ya gitu mungkin awalnya Mereka seneng gitu Pake kacamata gitu kan Iya karena Wih sama nih gue sama temen-temen gue Sampai akhirnya Menyesahkan gitu kan Terus kayak Sebentar Menyesahkan tuh apa Antara Menyesal dan meresahkan Oh iya Di mix Terus Kayak ternyata Untuk gue sekedar pake kacamata berframe tuh gak worth it Oh udah gitu sekarang Ternyata era Raben udah lewat Iya sementara sekarang jaman kacamata-kacamata mahal-mahal lagi kan Iya Iya Nyesel tuh pasti mereka Gue lasik aja deh Iya kan jadi keribetan sendiri kalo misalkan mereka sekarang misalkan Lagi nyetir Banyak tuh yang kayak gak bisa nyetir kalo malem Atau misalkan mereka lagi masih kuliah misalnya Dapet duduknya di belakang Jadinya kayak mesti begini-begini Kan gak enak ya Tapi banyak sih jaman dulu ya Pas jaman kuliah Jaman sekolah gitu ya Cewek Gitu ya Iya Makanya Makanya itu kan pasti mereka sekarang menyesal Nah Ngomongnya soal penyesalan Gue pengen nanya sama lu ya Kira-kira orang-orang nih yang jaman dulunya masang stiker di kaca mobil belakang Real men use three pedals Sekarang mereka menyesal atau tidak ya Karena kan semakin hari kayaknya gue sih merasanya Jakarta semakin macet Gitu loh Mereka menyesal atau enggak Mereka menyesal Mereka cabut tuh stiker Mereka pasang happy family sekarang Oh iya ada susunannya tuh ya Ada ayah, bunda Adek Kenzo Siapa? Siapa gitu kan Sama ada terakhir ada piaraannya Ada piaraannya terakhirnya Iya Ada kucingnya Milo the cat Itu dia Atasnya stiker Mekarsari Iya Sama auto 2000 Auto 2000 Itu kan kaca belakang Kalo kaca depan MacD Supaya kalo drive-thru dia ada Fasilitas-fasilitas tertentu Iya Biasanya depan tuh MekD sama ini Akses komplek Biasanya depan Bener 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 Sama biasanya Ada juga orang Masang stiker-stiker misalnya ya Misalnya nih Dia sebenernya gak ada anggota keluarga yang kerja disitu Atau orang situ Tapi misalkan Stiker instansi-instansi pemerintahan tertentu Ya gue gak tau biar apaan ya Atau gak usah sama stiker Topi Ada banyak tuh di my stick kan Topi mini kan ya Iya tuh Yang mini tuh bisa helm 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 PM Biasa helm PM tuh Atau Atau yang digantung-gantung di Ini ya di Apa namanya Spion Tengah Iya Jujur Iya Biar ditakutin kan Iya Dikanti-gantung di Spion Tengah Barengan sama tasbih biasanya tuh Iya Padahal kan biasanya Iya lah Bapaknya temennya Iya Bukan bapaknya Iya Iya kan Itu ibarat ini aja Ibarat dulu tuh Zaman polo Polisi turn back crime aja gitu Iya Di my stick dimana-mana Maksud gue Dulu gue punya lagi Pak Dego polisi kan Pak Dego polisi Terus lagi zamannya itu kan Dulu zamannya Kombes Paul Krishnamurti Iya Sekarang mungkin udah Irjen gitu kali ya Dulu kan dia mempopulerkan Turn back crime kan Gue dikasih tuh Polisi ganteng Polisi ganteng Polisi ganteng Dulu gue dikasih tuh Si poster turn back crime Lu pake Pake tuh kayaknya gue Karena gue juga bingung Mau pake kemana kan Kayak Misalkan gue mau So-soan jadi anggota Iya Iya kan Mau kemana tapi ya Kok anggota ceking ya Kok kurus krempen Atau kalo misalnya Lu pengen badan lu keliatan gede Lu pake yang ini Dalam aning tentara tuh Yang kemu Oh iya Yang bahannya gampang bau Bahannya gampang bau tuh Iya 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 iya